Setiap orang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, mulai dari yang manis, asin, atau bahkan yang super pedas sekalipun. Nah, berbicara soal makanan, kalian pasti pernah dengar 5 hal berikut ini. Mitos atau fakta ya? Yuk kita seleksikan. Makan di malam hari bisa bikin gemuk. Hampir semua orang pernah mendengar hal ini, mulai dari cewek-cewek yang takut dibilang gemuk, sampai cowok-cowok yang suka begadang. Faktanya, makan saat tengah malam tidak bikin kalian gemuk kok. Para ahli gizi berpendapat bahwa kalori adalah kalori. Tidak peduli kapan anda makan, yang menyebabkan kenaikan berat badan adalah asuman kalori yang lebih banyak daripada kalori yang dibakar oleh tubuh. Alias, jika kamu makan tanpa diimbangi olahraga, tentu kamu akan gemuk guys. Sering minum es bikin pil atau flu? Yang perlu kamu ketahui adalah penyakit flu itu disebabkan oleh virus, dan bukan disebabkan oleh suhu minuman. Kenapa? Karena pada dasarnya tubuh kita akan menyesuaikan suhu makanan atau minuman yang masuk secara otomatis. Namun kamu perlu garis bawahi, bahwa es juga berbahaya kalau dibuat dari air mentah, karena berpotensi besar mengandung bakteri yang berbahaya. Terlalu banyak konsumsi telur bisa menimbulkan bisul Salah satu mitos kesehatan yang paling santar terdengar dari generasi ke generasi adalah bahwa kamu bisa bisulan kalau terlalu banyak makan telur. Padahal, telur itu sendiri merupakan salah satu makanan sehat yang bisa mendatangkan banyak manfaat bagi tubuh. Bisulan bisa timbul karena ada bakteri Staphylococcus aureus yang hidup di daerah kulit berambut, yang rantan berkeringat, dan alami gesekan. So, jangan takut konsumsi telur ya. Micin bisa bikin lemot Kebanyakan makan micin sih, statement ini pasti familiar banget di telinga kalian kan? Sudah sejak lama, MSG dijadikan kambing hitam akan berbagai kerugian kesehatan. Bahkan ada juga yang menduduhnya bersifat karsinogenik alias memicu kanker. Padahal teori-teori ini belum terbukti secara ilmiah. Tidak hanya di Indonesia, masyarakat Amerika Serikat pun banyak yang termakan stigma ini. Sejak akhir tahun 60-an, komponen utama MSG sebenarnya merupakan senyawa alami yang ada dalam berbagai bahan makanan kayak protein, seperti daging, susu, dan beberapa sayur-sayuran. Bahkan tubuh kita juga memproduksi asam glutamat. Minum air dingin bikin perut buncit Sistem kerja tubuh itu lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Air dingin yang kamu minum tidak akan serta-merta membekukan makanan di dalam perut, kemudian membuat perutmu membuncit kayak badut. No, air dingin yang masuk ke dalam tubuh akan secara otomatis disesuaikan dengan suhu tubuh. Perut buncit itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asupan makanan dan aktivitas fisik. Akibatnya kalori yang berlebih akan disimpan dalam bentuk lemak, dan kebanyakan lemak akan ditimbun dalam perut. Ya, kalau mau kurus, jangan cuma minum air hangat, tapi olahraga ya. Terima kasih telah menonton!